Senyum mengembang dari sosok pria di sebelah kiri ini. Ia, Ekrem Imamoglu, salah satu tokoh dari koalisi oposisi di Turki yang bakal melanjutkan kepemimpinannya sebagai wali kota Istanbul. Kemenangan Imamoglu menandai kejayaan CHP di pemilu lokal Turki tahun ini. Dari data yang ada, CHP menang di banyak wilayah, termasuk yang selama ini jadi basis politik Recep Tayyip Erdoğan dan gerbong AKP-nya, seperti Istanbul dan Ankara. Imamoglu sendiri di waktu yang sama juga digadang-gadang maju dalam kontestasi pemilihan presiden. Kemenangan koalisi oposisi dalam pemilu lokal Turki disebut menjadi titik balik lanskap politik di sana. Pasalnya, selama dua dekade terakhir, kekuasaan politik di Turki berada di bawah tangan Erdoğan. Dan 20 tahun bukanlah periode kekuasaan yang begitu singkat. Kekuasaan yang panjang turut dibarengi dengan kokohnya popularitas Erdoğan di mata masyarakat Turki. Meski diterjang krisis ekonomi, polarisasi, sampai tudingan ini dan itu dari negara-negara barat, kekentalan sosok Erdoğan nggak luntur. Dari sini, ia dijuluki Teflon, sebab jalan politiknya mulus belaka selama 20 tahun terakhir. Apa yang bikin Erdoğan bisa berkuasa dalam jangka waktu yang lama? Erdoğan memulai karir politiknya sebagai wali kota Istanbul, tepatnya pada 1994. Karirnya kemudian melejit setelah ia dipenjara 5 tahun, berselang gara-gara membacakan puisi yang dianggap bernada provokatif dan membawa embel-embel agama. Di tengah iklim sosial dan politik Turki yang sekuler, penangkapan Erdoğan bikin dirinya semakin populer. Masa dari kelompok Islam konservatif lalu memberikan simpati dan dukungan besar kepada Erdoğan. Dukungan inilah yang dipakai Erdoğan menjadi modal untuk terus melaju sampai ke puncak tertinggi pemerintahan. Negara Islam konservatif membentuk bagaimana cara Erdogan membangun pengaruhnya. Bicara soal politik Turki tentu nggak terlepas dari sejarah. Mari kita sedikit ke belakang. Di Turki terkenal konsep sekularisme yang kurang lebih menekankan bahwa urusan agama dan negara tidak dicampur. Konsep ini muncul ketika Turki dipimpin Mustafa Kemal Ataturk, yang kelak dapat gelar Bapak Orang Turki karena kontribusinya membangun negara pasca kejatuhan kerajaan Ottoman. Di bawah Kemal Ataturk, negara mengontrol ketat penyebaran ajaran Islam di masjid maupun sekolah melarang penggunaan hijab di ruang publik hingga mencabut Islam sebagai agama negara dalam konstitusi. Dengan latar sekularisme yang demikian kental, Erdoğan keluar sebagai figur berpihak pada kaum mayoritas muslim. Mayoritas muslim di Turki menilai Islam sedang mengalami kemunduran. Erdoğan pun dinilai bisa mengembalikan kejayaan Islam di Turki, seperti saat kerajaan Ottoman berkuasa. Pada akhir 1990, Erdoğan mendirikan AKP, sebuah partai berhaluan konservatif. AKP mampu menang dalam pemilu dan Erdoğan dilantik menjadi Perdana Menteri pada 2003. Erdoğan mencitrakan dirinya sebagai bagian dari rakyat. Ia menggemborkan narasi solidaritas terhadap kelas pekerja Turki, memantapkan kebebasan berpendapat dan beragama, juga mengurangi kontrol militer di pemerintahan. Tak ketinggalan, Erdoğan berambisi membawa Turki masuk Uni Eropa. Nama Erdoğan kian melambung setelah berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ekonomi Erdoğan yang membuka akses perdagangan Turki ke pasar asing dianggap mendongkrak PDB negara. Sementara Erdoğan turut mengambil hati popularitas mayoritas muslim lewat kebijakan, seperti mengembalikan fungsi masjid-masjid legendaris sebagai tempat ibadah. Hagia Sofia, misalnya, mengumbandangkan azan pertamanya di bawah rezim Erdogan setelah 85 tahun dilarang oleh pemerintah sekuler Turki. Meski begitu, popularitas Erdoğan bukan tanpa gangguan. Pada 2007, militer Turki menentang pemerintahan AKP yang dipandang mengganggu prinsip sekularisme warisan Kemal Ataturk. Upaya tersebut gagal memengaruhi posisi Erdoğan. Pada 2007 dan 2011, AKP tetap menang pemilu. Rezim Erdoğan juga tetap langgeng, kendati diterpas skandal korupsi pada 2013. Momentum ini jadi salah satu titik balik kekuasaan Erdoğan. Ia mulai memerintah dengan tangan besi. Para pemrotes yang mengkritiknya sebab korupsi ditangkap dan dipenjarakan. Mau tak mau, citra prorakyat yang selama ini Erdoğan bangun perlahan lenyap berganti rentetan teror serta ketakutan. Ratusan aktivis, akademisi hingga jurnalis jadi korban represi di bawah radar Erdoğan. Sementara, mayoritas pemberitaan di media sebesar 90% isinya mendukung apa yang dilakukan pemerintahan. Alhasil, dari sini gambaran bahwa Erdoğan adalah pahlawan demokrasi dipercaya cuma tinggal gimmick dan fiksi belaka. Lambat laun cengkraman Erdoğan makin menguat seiring kekuasaan yang ia peroleh. Pada Agustus 2014, Erdoğan dilantik menjadi presiden meski secara wewenang posisinya tak cukup kuat ketimbang Perdana Menteri. Setelah lebih dari satu tahun berkuasa, kursi Erdoğan kembali dihantam perlawanan. Militer Turki melayangkan percobaan kudeta besar-besaran. Pesawat tempur menghiasi angkasa sebelum mengebom gedung parlemen dan ledakan terjadi di berbagai titik di kota besar macam Istanbul dan Ankara. Namun upaya kudeta ini gagal sebab tidak memperoleh dukungan publik. Lewat siaran video call, Erdoğan menyerukan masyarakat buat turun ke jalan. Ia meminta rakyat Turki menggagalkan usaha kudeta yang ada. Hasilnya, jutaan warga turun ke jalan. Mereka menghadang langsung puluhan tank dan mobil militer Turki. Upaya kudeta sendiri terjadi sebab friksi di antara Erdoğan, militer, dan Fethullah Gulen. Nama terakhir ialah partner Erdoğan ketika mendirikan AKP yang punya pengaruh besar di kehidupan masyarakat Turki, melalui media maupun sekolah yang ia bangun. Dari kawan, Gulen lalu berubah jadi lawan, usai menganggap Erdoğan punya ambisi menjadikan pemerintahannya sebagai sebuah kediktatoran. Erdoğan juga melihat pengaruh Gulen sebagai ancaman sebab mampu menancapkan kehadirannya di tubuh militer. Dengan mudah, Erdoğan menunjuk Gulen dan simpatisannya sebagai dalang upaya kudeta. Setelah kudeta gagal, Erdoğan leluasa memburu mereka yang bersinggungan dengan upaya perebutan kuasa. Jumlahnya hampir 50 ribu orang. Kudeta gagal, pemerintahan Erdoğan tetap tegak berdiri. Dan ia justru kian populer. Setahun berselang, Erdoğan mengubah konstitusi negara. Jabatan Perdana Menteri dihapus dan sistem pemerintahan bergeser ke presidensial. Periode masa kekuasaan presiden ikut diperpanjang. Selain power lembaga hukum, dipreteli. Menariknya, perubahan ini disetujui 51% masyarakat Turki. Erdoğan mampu memusatkan kekuasaan. Ia jadi kepala negara dan pemerintahan. Ketua partai penguasa, serta pemimpin militer maupun polisi. Sentralisasi kekuasaan disebut bikin Erdoğan seperti pemimpin otoriter. Tudingan itu seketika dibantah Erdoğan. Menurutnya, selama pemilu masih berlangsung, maka tuduhan bahwa ia merupakan pemimpin otoriter dan anti kebebasan tidaklah berlaku. Keberlanjutan pemilu adalah bentuk nyata demokrasi Turki masih berjalan, sekalipun klaim ini masih diragukan aktivis maupun akademisi. Pemilu memang eksis, cuma berlangsung tidak fair. Dua dekade pemerintah telah menempatkan Erdoğan sebagai pemimpin Turki yang berpengaruh, selain menjadikannya sosok penting dalam wajah politik global. Erdoğan menancapkan hegemoninya di tengah landasan politik Turki yang rentan-retak dan hancur dalam sekali hentak. Narasi mengembalikan kejayaan Islam sudah menyerap di sum-sum realitas masyarakat Turki berkat kebijakan demi kebijakan yang digelontorkan Erdoğan. Turki di mata Erdoğan harus menjadi bangsa yang berdaya, baik di dalam maupun kancah percaturan internasional. Erdoğan berhasil memanfaatkan sentimen atau wacana bahwa Islam di Turki mengalami stagnasi, juga kemunduran menjadi kursi politik yang telak menyediakan kesempatan untuk berkuasa. Akan tetapi, kursi kekuasaan itu bisa jadi akan runtuh dengan kehadiran kursi-kursi baru lainnya yang secara meyakinkan, memperlihatkan kepada publik betapa Turki tidak cuma tentang Erdoğan. Erdoğan masih berkuasa sampai masa jabatannya habis beberapa tahun mendatang. Persoalannya, dapatkah ia mempertahankan kursi itu selagi tekanan untuk perubahan terus digaungkan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!